Proses perbaikan sayap kanan burung enggang di Tugu Cintadama yang berlokasi di Tanjung Selor diperkirakan selesai bulan Juli mendatang. Patung burung enggang di Tugu Cintadama ini terbuat dari bahan material kuningan asal Surabaya. Anggaran DPRKP Bulungan yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan sayap burung ini mencapai puluhan juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kautara, Georgie Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Georgie. Halo, selamat siang. Selamat siang May. Benar diperkirakan untuk perbaikan tubuh burung enggang yang ada di jalan. Halo, halo. Ya Georgie, suara Anda terdengar oleh kami. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, ya. Ya, selamat siang Tribunan. Benar, saat ini dari teman-teman DPRKP, Kabupaten Burung, masih melaksanakan aktivitas kegiatan perbaikan tubuh cinta damai atau lebih tepatnya di menara burung enggang. Bawasannya, pada bulan Maret lalu, tubuh atau menara tersebut diterpa angin kejam pada saat hujan angin malam hari. Dan pihak DPRKP Bulungan, yaitu Pak Abraksa mengatakan, selaku Kepala Bidang Pertamanan, perbaikan sudah dilaksanakan dari satu minggu lalu dan juga sedang dilakukan tahap finishing, yaitu membersihan bagian sisi kanan menara, yaitu ada terjadi kertakan, hingga perbaikan sayap kanan yang juga ada mengalami patah. Dan untuk diketahui barang untuk pemasangan kembali sayap burung enggang sebagai bagian kanan, bahan dasarnya adalah kuningan yang dari kota Surabaya. Bawasannya juga, Bapak Abram Syah menginginkan untuk pengerjaan dari tubuh atau menara burung enggang ini bisa selesai pada bulan Juri. Sebab jika selesai di bulan Oktober, nantinya tubuh ini tidak bisa dilihat atau menjadi ikon di Kabupaten Burungan. Bawasannya di bulan tersebut, yaitu Oktober, akan dilaksanakan kegiatan birau atau nama lain, yaitu Festival Sungai Kayan yang sekaligus memperingati ulang tahun Kabupaten Burungan dan juga pihaknya meminta kepada masyarakat supaya untuk berjaga-jaga di daerah sekitar menara, Bawasannya perbaikan dilakukan di tiga tahap, yaitu pagi, siang, dan sore. Kalaupun masyarakat yang melaksanakan aktivitas di tepian Sungai Kayan berdekatan dengan tubuh, kita damai diharapkan untuk menjauhi titik tersebut sekitar 10 hingga 15 meter. Karena proses pengerjaan ini juga ada dari segi pengelasan, kemudian juga ada dari segi pengecekan, dan beberapa ukiran-ukiran kas dayak di Kabupaten Burungan juga dilaksanakan pembersihan ataupun perapian di menara tersebut. Begitu juga Pak Abramsya mengatakan untuk anggaran yang dilakukan perbaikan tubuh menara cinta damai ini atau burung tanggang ini berkisar Rp50 juta ke bawah. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, material-material ini berhasil dari kota Surabaya, yaitu di Pulau Jawa Timur. Maksud saya di Provinsi Jawa Timur. Dan begitu juga pihak Abramsya menginginkan nantinya jika sudah selesai perbaikan tubuh burung tanggang ini, masyarakat kembali boleh melihat ikon ini kembali hidup, itu itu ikon Kabupaten Burungan. Demikian ini yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih, Jorji, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!